Intro Halo Sobat Mainers, gue Alvinar Putra kembali lagi di channel Main Opini Seperti janji gue di video sebelumnya, di video kedua kali ini gue mau bahas tentang mitos-mitos SNMPTN Ngomongin soal SNMPTN, mungkin kalian sudah tau apa itu kepanjangan dari SNMPTN Jadi sebelum gue masuk ke inti materi, gue akan mengulas sedikit tentang apa itu SNMPTN Mungkin sebagian besar dari kalian sudah tau, kalau SNMPTN itu merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Jadi, untuk masuk perguruan tinggi negeri, kalian hanya membutuhkan modal nilai dari rapot semester 1-5 Bagi kalian yang menempuh jenjang SMA, SMK, MA dalam 3 tahun Dan bagi kalian menempuh jenjang itu selama 4 tahun, maka kalian membutuhkan modal nilai dari semester 1 sampai semester 7 Dan disini video kali ini, gue akan membahas tentang mitos-mitos SNMPTN Dan sebelumnya, Alhamdulillah, gue tahun ini diterima di Universitas Negeri Jakarta, jurusan pendidikan bahasa Inggris Dan tujuan gue membuat video mitos-mitos SNMPTN adalah agar kalian tidak terjebak, tidak tersesat dengan omongan-omongan orang Yang memang membuat kalian itu ragu untuk memilih PTN yang dituju Oke, mitos yang pertama Mitos yang pertama itu adalah pilih Universitas Sekota biar lulus Banyak yang beranggapan bahwa, oh pilih Universitas Sekota aja biar lulus Itu adalah mitos Jadi sebenarnya, kan karena ini seleksi nasional Jadi ya, semua diseleksi secara nasional Tidak ada kesenjangan kota ataupun daerah Yang menjadi permasalahan adalah Jangan percaya bahwa SNMPTN itu akan menerima atau meluluskan siswa Yang hanya mendaftar pada PTN sekota dengan tepat jenjang sebelumnya Jadi itu jangan kalian anggap, jangan kalian percaya Dan sebelumnya, berdasarkan pengalaman gue Kan karena gue bersekolah di SMK Negeri 4 Jakarta Jadi banyak teman-teman gue yang lulus itu ada yang ke Jawa Tengah Ada yang ke ITERA, Institut Teknologi Sumatera di Lampung Dan masih banyak yang lainnya yang memang mereka akan merantau Setelah lulus dari SMK ini Dan memang, pilihan Universitas Sekota itu tidak berpengaruh Alias, ini kan seleksi nasional Berarti tidak mempengaruhi pilihan mana yang kamu akan tuju Oke, mitos yang kedua Sekelas, jangan pilih Universitas dan Prodi yang sama Nah, disini gue sempat percaya Sebelum mendaftar SNMPTN gue sempat percaya Bahwa, oh berarti kalau gue milih teknik informatika Teman gue milih teknik informatika Dan teman gue ini mempunyai nilai yang lebih besar Berarti gue akan kalah dengan dia Untuk masuk Universitas dan Prodi yang memang gue inginkan Dan kebetulan sama Dan gue akhirnya memilih pendidikan Bahasa Inggris Dan pada akhirnya Teman gue di kelas itu ada dua orang Memilih teknik informatika Ada dua orang Dan ternyata dia dua-duanya lulus Lulus di Universitas dan Prodi yang sama Intinya adalah Seleksi nasional masuk pergelangan tinggi negeri Atau SNMPTN Tidak memeratakan semua sekolah Jadi maksudnya gini Jadi seleksi nasional Namanya juga seleksi nasional Berarti seleksi nilai Dimanapun kamu sekolah Yang diseleksi adalah nilai Bukan pemerataan Jadi jangan percaya pada pernyataan Sekelas Jangan pilih Universitas dan Prodi yang sama Oke Mitos yang ketiga Menomor-duakan Universitas tertentu Ini banyak yang beranggapan Bahwa semua Universitas Pasti akan melakukan seleksi Terhadap siswa Yang menomor-duakan Universitas terkait Jadi gini Misalnya Memang Universitas itu kan sama Seperti sesekolah ya Ada akreditasinya Jadi ada akreditasi A B Ataupun di bawah itu Seperti C gitu Jadi sebenarnya Banyak Universitas akreditasi A Yang memang Tidak melakukan seleksi Pada putaran kedua SNMPTN Maksudnya tidak melakukan Seleksi pada siswa Yang memilih Universitas kedua Maksudnya gini Jika kalian mau memilih Universitas Indonesia Pada pilihan pertama Kemudian pilihan kedua Kalian memilih Universitas Negeri Jakarta Misalnya Maka kalian Yang akan diprioritaskan Adalah pilihan pertama Yang Universitas Indonesia Sedangkan Jika kalian tidak diterima Di Universitas Indonesia Otomatis Jika Universitas Negeri Jakarta Tidak melakukan seleksi Pada tahap kedua Maka kalian tidak akan lulus Karena banyak Universitas Yang memang Hanya menyeleksi Pada gelombang pertama Tidak berlaku Pada gelombang kedua Banyak Universitas tertentu Yang melakukan itu Yang keempat Tidak perlu usaha Serahkan semua pada Tuhan Banyak yang beranggapan Bahwa SNMPTN itu adalah Kadu spesial Menjelang perlulusan Gue sih Gue sih sempat percaya Bahwa itu memang Hoki-hokian Tapi sebenarnya SNMPTN Itu membutuhkan Strategi G2 Biar lulus Ke Universitas dan Prodi Yang memang kalian inginkan Jadi misalnya Gini Jika kalian unggul Dalam pelajaran Matematika Terus kalian Akan memilih Jurusan Tentang Yang berkaitan dengan Matematika Maka disitulah kalian Membandingkan Nilai matematika Kalian itu Tinggi atau tidak Untuk masuk Ke jurusan itu Yang kelima Posisi ranking Gak boleh turun Nah Disini Bersasar dengan pengalaman gue Semester pertama SMK Itu ranking 2 Semester 3 Ranking 3 Semester 4 Ranking 6 Semester 4 Ranking 3 3 lagi Dan kemarin Semester 5 Gue Peringkat 5 Jadi Gak masalah Posisi ranking lo turun Yang penting adalah Nilai rata-rata lo Dari semester 1 Sampai 5 Jadi Jika kalian menganggap Bahwa Oh posisi ranking gue turun Berarti gue gak bisa Lulus SNMPTN Jangan Jangan percaya Pada pernyataan itu Karena itu adalah mitos Jadi yang kalian percayakan Bahwa SNMPTN Itu sebenarnya adalah Menyeleksi nilai-nilai kalian Nilai rata-rata Dari semester 1 Sampai 5 Oke Mitos yang ke-6 Nilai Turun Gak bisa lolos Banyak yang beranggapan bahwa Kalau nilai gue Turun Berarti gue gak bisa lolos SNMPTN Anggapan itu Jangan kalian Telan mentah-mentah Bahwa yang benar adalah Jika Nilai kalian Sudah di rata-rata Dari semester 1 Sampai 5 Itu Nilainya 90 Maka kalian akan melihat Oh Bahwa nilai saya tinggi Berarti saya bisa Ikut SNMPTN Jadi yang dinilai adalah Nilai rata-rata Dari 5 semester Bukan dari nilai turun Atau tidaknya Mitos yang ke-7 Nilai pengetahuan dan keterampilan Akan berpengaruh Ini gini Sebenarnya Mitos ini Saya anggap 100% salah Karena pada saat SNMPTN pada saat Memasukkan nilai Di PDSS Yang dinilai itu adalah Nilai pengetahuan Jadi nilai keterampilan Tidak termasuk pada penilaian Di SNMPTN Oke yang ke-8 Semua mata pelajaran berpengaruh Oke kalian bayangkan Mitos ini Sangatlah Tidak masuk akal Jadi gini Misalnya Suatu universitas Menampung Apa Akan Memberikan Kuota 2.000 Banku Untuk Seleksi Nasional Untuk SNMPTN Jadi gini Misalnya Dari 2.000 itu Daftar nih Ke suatu universitas A misalnya Lulus Kira-kira Panitia itu akan Melihat gak sih Semua nilai-nilainya Gak mungkin kan Jadi yang dinilai adalah Pelajaran terkait Jadi misalnya kalian Pilih pendidikan bahasa inggris Atau sastra inggris Yang pasti dilihat Terutama Yang pasti pertama dilihat Itu adalah Nilai pelajaran Bahasa inggris kalian Rata-rata Nilai rata-rata Dari semester 1 Sampai 5 Itu yang akan dinilai Jadi semua Penata pelajaran itu Sebenarnya Tidak terpengaruh Yang berpengaruh adalah Pilihan Prodi kalian Terkait dengan pelajaran Nilai pelajaran Yang kalian dapatkan Selama di sekolah Oke Yang ke sembilan Mitos yang ke sembilan Ini semua Pendaftar Boleh Memilih PTN favorit Oke Ini gue kasih tips Gimana biar bisa lulus SRM PTN Jadi gini Misalnya kalian sudah memilih Suatu Universitas Universitas favorit Yang memang diminati Hampir semua siswa Di Indonesia Misalnya Saya kasih tau Universitas favorit itu Antara lain Universitas Indonesia Universitas Gajah Mada UGM Lulus Institut Teknologi Bandung ITB Universitas Air Langga Universitas Brawijaya Dan lain sebagainya Yang kalian Perlu pahami Bahwa Universitas-universitas itu Tidak Mengadakan seleksi Pada tahap kedua Jadi jika kalian Memilih Universitas itu Pada pilihan kedua Maka Kalian Tentunya Memiliki peluang Yang sangat kecil Untuk lolos Pada pilihan kedua Jadi yang perlu Kalian tekankan Adalah Pada pilihan pertama Oke Yang ke sepuluh Pilihan satu Dan dua Bisa di PTN Favorit Terkait dengan Mitos sebelumnya Yang ke sembilan tadi Mitos yang ke sepuluh ini Memang Jangan kalian Percaya Jadi Semua siswa Memang bisa Mendaftar Sampai dua pilihan Universitas Jadi yang kalian Perlu tekankan adalah Bahwa Pada pilihan satu Pilihlah Universitas Yang Jika memang Nilai kalian bagus Maka pilihlah PTN Atau Universitas yang Favorit Dan kemudian Pilihan kedua Jangan Universitas Yang sudah saya sebutkan Tadi pada Poin ke sembilan Jadi yang sebenarnya Adalah Bahwa semua siswa Itu semua Bisa lolos SMPTN Tapi sesuai dengan Akreditasi Universitasnya Jadi pada pilihan pertama Kalian boleh memilih Universitas dengan Akreditasi yang tinggi Kemudian pada pilihan kedua Jangan kalian memilih Universitas dengan Akreditasi yang tinggi Karena ini akan Berpengaruh Pada kelulusan Kalian pada SMPTN Atau seleksi nasional Masuk Pergeruan Tinggi Negeri SMPTN Atau seleksi nasional Masuk Pergeruan Tinggi Negeri Adalah Seleksi pertama Yang diadakan Untuk masuk Pergeruan Tinggi Negeri Yang dilaksanakan oleh Seluruh Lulusan Siswa SMA SMK Atau MA Yang memang diadakan Pada tahun terkait Jadi gini Misalnya pada tahun 2019 Kalian lulus Maka kalian tidak bisa Mendaftar pada Tahun berikutnya Karena SMPTN Itu hanya berlaku Pada tahun ketika Kalian lulus Bahagia rasanya Jika kita memang Lulus SMPTN Apalagi jika kita Diterima pada Universitas dan Program pendidikan Atau Prodi Yang memang Kalian inginkan Tapi sedih rasanya Kecewa pasti Yang kalian akan Diterita Apabila kalian Tidak bisa Lulus SMPTN Memang kita Percaya pada Peribahasa Manusia Memang boleh Berusaha Tapi Tuhan lah Yang menentukan Jadi memang kita Sebagai manusia beragama Kita Memang Boleh menyerahkan Hasilah pada Tuhan Tapi Tuhan akan menilai Bagaimana kita Akan berusaha Untuk mencapainya Oke Sekian Sepuluh Mitos Mitos SMPTN Yang Berdasarkan Pengalaman gue Berdasarkan Pengalaman teman-teman gue Sekalas Oke Sekian Dari video Yang gue bahas Di video kedua kali ini Jangan lupa Like Comment And subscribe Dan jangan lupa Nyalakan Lonceng notifikasinya Oke Thank you See you Bye 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 Terima kasih.